Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sarjana Muda Channel yang membahas berbagai ilmu pengetahuan Kali ini kita masih membahas matematika Mengenai definit 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 itu ada definit positif Dan ada definit negatif Definit positif mempunyai syarat Jadi syaratnya itu D itu diskriminan yang kemarin sudah dibahas Lebih kecil dari 0 Dan A nya lebih besar dari 0 Nah jika definit negatif Syaratnya D nya lebih kecil dari 0 Dan A nya lebih kecil juga dari 0 Misalkan terdapat soal Agar Ungkapan T Tambah 1 X kuadrat Min 2 T X Tambah T Min 4 Bernilai negatif Untuk semua X Maka nilai T Jadi T nya berapa Disini ada bernilai negatif Ini persamaan kuadrat Yang bernilai negatif Berarti Ingat Syaratnya itu Kalau bernilai negatif D nya lebih kecil dari 0 Kita hitung dulu D nya A nya dulu A nya berapa A itu depan X kuadrat Disini T tambah 1 B nya depan X Berarti min 2 T C nya yang tidak mengandung X Yaitu T min 4 Rumus diskriminan Atau definit B kuadrat Min 4 AC Lebih kecil dari 0 B nya min 2 T Min 2 T Dikuadratkan Min 4 dikali A A nya T tambah 1 Dikali C C nya T min 4 Kita hitung Min kuadratkan jadi plus 2 kuadrat jadi 4 T kuadrat 4 T kuadrat Dikurang 4 dikali Kita selesaikan dulu Kali pelangi T kali T T kuadrat T kali min 4 Min 4 T 1 kali T Plus T 1 kali min 4 Min 4 4 T kuadrat Min 4 T kuadrat Kita jumlahkan yang ini Hutang 4 dibayar 1 Hutang 3 T Dikurang 4 Dikurang lebih kecil dari 0 4 T kuadrat Kita kaliin Kali pelangi lagi Min 4 T kuadrat Min kali min Plus 4 kali 3 12 T Min 4 kali min 4 Plus 16 4 T kurang 4 T 0 Coret Sisanya 12 T Tambah 16 Oke kita pindahkan 12 T 16 nya pindah Asalnya positif Pindah berarti negatif Maka T nya Min 16 Per 12 Kita perkecil Min 4 Per 3 Syarat yang pertama Sekarang syarat yang kedua A nya Lebih kecil dari 0 Karena negatif Definit negatif A nya A nya itu T tambah 1 Ini A T tambah 1 Kurang dari 0 Maka T Kita pindahkan Yang dari min 1 Apu Terima kasih Terima kasih.